Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di EnoSocial Kali ini kita akan melakukan Review pemakaian Dari si TWS Robot Airbus T20, jika kalian berminat Pada produk ini bisa kalian langsung aja Check out di link deskripsi pada video ini Sedangkan bagi kalian yang sudah memiliki pengalaman Silahkan kalian bisa langsung aja drop di kolom Komentar, bagi kalian yang Belum subscribe, silahkan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat Video terbaru dari EnoSocial Dukung terus EnoSocial Sampai 100 ribu subscribers lebih Atau 100 ribu followers lebih And enjoy the videos Sekarang kita bahas masalah Desain dan bodi yang ada di Post TWS Robot Airbus T20, ya kalian bisa Lihat disini untuk bodinya Terbuat dari material plastik Yang cukup ringkih ya Kalau saya bilang, tapi disini Dia diberi cat yang Embos, ini kalian bisa lihat Sebenarnya sini ada logo robotnya Tapi karena ini berwarna hitam Jadi tidak terlalu terlihat ya guys ya Nah terus Karena dia posisi Si TWS nya ini Posisinya duduk ya Jadi agak tebal di bagian Sisi-sisi Pots nya ini guys Nah ini mungkin agak lebih nyaman Ditaruh di saku baju Tapi ketika di caro di Saku celana mungkin agak sedikit Ribet ya Disini di bagian belakang Dia sudah mendukung Port Type-C Nah sekarang kita coba Buka si TWS nya ini Dan di dalamnya itu juga Dengan warna yang Senada ya Dan disini ada logo Ataupun simbol Left dan right Sekarang kita coba Ke bagian TWS nya Nah untuk TWS nya disini Ya kalian bisa lihat juga Bermaterial sama ya Di bagian sisi dalam TWS nya ini Bermaterial hitam Yang Cat nya itu Cat Dove ya Tapi di bagian sisi luarnya ini Yang ada Terdapat sisi sentuhnya ini Yang bisa kita pencet Dan tekan ini adalah Bermaterial glossy Oke dan disini Juga disertakan Tambahan Untuk ear tips Jadi kalian bisa Mengganti dan mengkustom Sesuai ukuran telinga kalian Ketika menggunakan ear tips Nah ada pun bluetooth Yang ditawarkan Yaitu bluetooth 5.1 Untuk penggunaan si TWS nya ini Baterai nya bisa bertahan 4 jam Ya terus juga dengan Pots nya itu Bisa bertahan 8 jam Artinya kita bisa Menggunakan 12 sampai 15 Sejam pemakaian Oke ketika di charging Si TWS robot Airbus T20 Ya dia akan Memberikan indikator Yang berwarna merah Kelap klip Ya sepertinya Ketika dia full Maka kelap klip merahnya ini Akan full Tidak kelap klip ya Akan menyalah Merah terus Dan ketika Di dalamnya ini Kita buka ya Dia hanya Tetap Hanya di bagian luarnya aja Tidak ada indikator apapun Di dalamnya Dan ketika kita copot ya Dia akan memberikan Lampu LED Indicator yang berwarna biru Artinya di dalamnya ini Ada TWS nya Yang sedang Charging Oke sekarang kita akan Pairing ke perangkat Device Android Oke Disini kita sudah Nyiapkan untuk Device nya Ini paling bisa Lihat ya Disini kita sudah Siapkan Dan langsung aja Kita aktifkan Bluetooth nya Nah ya Langsung kebaca ya Disini Robot Airbus T20 Dan langsung aja Kita koneksikan Nah ya Langsung Mudah saja Dan langsung Terkoneksi Disini Baterai nya Ada Si 90% Dan di TWS robot nya Itu sendiri Dan di TWS robot Airbus T20 Itu sendiri Untuk LED Indicator nya Sudah padam ya Artinya Kita siap Untuk menggunakannya Oke sekarang Kita coba Untuk Playing Musik No copyright Sound Kita coba Untuk Suaranya ya Oke disini Sudah kita putar Untuk Lagunya Yaitu Cartoon On and On Seperti biasa Dan ini Volumenya Masih Separoh ya Ya Suaranya Benar-benar Clear Bersih Termasuk Oke Dan ketika Kita fullkan Suaranya Mau Oke lah Suaranya Meningkat Sekitar 40% Ya suaranya Bagus Hmm Untuk suaranya termasuk oke Kencang tapi bassnya juga medium So-so lah lah ya Untuk harga di 200 ribuan Dan Sekarang kita coba Untuk pairing ke perangkat IOS Oke disini kita sudah menyiapkan Untuk perangkat device IOSnya Disini langsung aja kita nyalakan Bluetoothnya Langsung terbaca ya disini ada Robot Airbus T20 Langsung kita pairing aja Dan langsung mudah sekali untuk Terkoneksi ya Oke berarti ini tidak ada masalah Untuk baik itu Android ataupun IOS Dan sekarang kita coba untuk Menyutup musik ya Seperti biasa Disini sudah kita siapkan Ya Oke seperti biasa Volumenya masih di bawah 50% Dan untuk di IOS Seperti biasa ini Kualitasnya lebih baik ya Dari segi suara Benar-benar clear Baik itu dia Android ataupun IOS ek usaha ini untuk Masa Baik 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 Oke untuk di Ayus dia suaranya ketika di vulkan tidak ada kendala ya Jadi suaranya tidak ada yang pecah Dan juga bassnya sedikit meningkat tapi masih menengah ya Tadi tidak terlalu wah banget untuk bassnya Dan untuk suaranya itu benar-benar clear ya Jadi tidak ada kendala sama sekali Untuk pengetesan game nanti kalian bisa lihat di akhir pada video ini Dan silahkan kalian amati baik-baik dan bagaimana menurut kalian hasilnya Oke sekian dulu untuk review dari TWS Robot Airbus T20 Jika kalian menyukai pada video ini silahkan kalian like share dan komen sebanyak-banyaknya Bagi kalian yang berminat pada TWS ini kalian bisa langsung cek aja link deskripsi pada video ini Kalian bisa langsung check out Dan jangan lupa juga untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar mendapat video terbaru dari EnoSocial Dukung terus EnoSocial sampai 100 ribu subscribers lebih atau 100 ribu followers lebih I'll see you in the next video, I'll see you in the next live stream Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke seperti kalian lihat disini kita sudah mempairingkan si perangkat TWS Robot Airbus T20 Ya disini ada baterainya 70% Dan disini dia tidak mendukung high quality audio ataupun AAC ya Jadi ya nanti kalian bisa menilai sendiri lah bagaimana untuk kualitas dari bermain gamenya Oke dan disini seperti biasa kita langsung aktifkan GT Mode Ya Oke terus juga kita aktifkan FPS Nah display FPS Kemudian langsung aja kita gas ke gamenya Oke disini kita sudah di pesawat Dan bagaimana menurut kalian untuk hasil suara dari micnya ya Bagus atau enggak silahkan kalian komentar aja di kolom komentar Sekarang kita turun di Bloomster Oke Oke Sekarang kita lakukan T burden kalau dari hasilnya ini sih nggak ada delay guys ya delay mungkin 0,0 berapa gitu ya jadi nggak begitu terasa masih bisa ditoleransi ya baguslah intinya oke ini kita enggak perlu main sniper lah ya ini kita enggak perlu main sniper selamat menikmati 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 yeah Terima kasih.